Hai apa ya kayak seperti setengah terus yang di sebelah sana itu ya itu ada pelabuhan gitu Alhamdulillah kita dapati lagi temen-temen nah ini temen-temen Alhamdulillah kami dapati batu batah yang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saudara-saudaraku semuanya semoga selalu dalam keadaan Syed olafiyah menjelang di tahun 2021 ini semoga kedepannya apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah sukses selalu dan tetap semangat Oke kali ini teman-teman punggutan bring sebuah desa yang bernama tempuran di tempat ini desa tempuran ini yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Brantas dan Sungai Gunting dalam naskah di negara kertagama dijelaskan dalam pupuh 85 bahwa setiap tahun Baginda Prabu Hayamuru melakukan pasepan Agung di pelabuhan bubat seperti apa kajiannya apakah benar di desa tempuran ini termasuk wilayah dari pelabuhan bubat menurut para raton dalam kajiannya pelabuhan bubat dengan kota Raja Majapahit waktu itu hanya berjarak 10 km kemungkinan besar kajian tersebut adalah benar bahwa pelabuhan bubat berada di desa tempuran di kecamatan suko Kabupaten Mojokerto ini temen-temen seperti apa apa saja yang kami dapati dari bukti-bukti fisik dengan adanya wilayah yang diistimewakan waktu itu ketika kami menuju ke arah timur teman-teman kami dapati disini banyak sekali kami temukan yaitu adanya batu bata kuno di kerajaan Majapahit tentunya Bismillah ini teman-teman Wow berat sekali ini apa ini kayak ada simbol ya nah ini teman-teman disini ada goresan ya Nah ini teman-teman Alhamdulillah kami dapati batu bata yang disini ada goresan goresan eh segitiga gitu kalau melihat dari simbolnya ini eh di peradaban majapahit akhir ya ada simbol eh dalam eranya kepemerintahan dari ranahwijaya kita kembalikan supaya nanti eh tidak dipindah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kita simpan saja disini biarkan secara alami ini tanpa motif setengah lingkaran disini temen-temen adalah lagi-lagi pemakaman pemakaman umum jadi di pemakaman umum lah banyak kami temukan di lapangan peninggalan peradaban Uno di era kerajaan seperti ini ini adalah pecahan keramik ketika kesini lagi-lagi banyak kami temukan pecahan pecahan wadah ini kami temukan pecahan pecahan wadah disini teman-teman Oke kita agak melebar nah seperti ini coba dilihat ya ini adalah makam yang masih baru mungkin sekitar eh hitungan bulan makam ini ini tampaklah eh tanahnya masih agak gembur ya nah dan disini kita lihat dan disini kita lihat pecahan pecahan keramik artinya pecahan pecahan keramik wadah ini dulunya berada di dalam ketika ada penggalian kubur dan diangkatlah seperti ini 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 apa ini kayak semacam lonjong gitu ya sih sebentar deh sebentar deh ini temen-temen ini ada yang tebal nah ini terlihat jelas temen-temen artinya ini benda-benda ini dulunya memang berada di dalam tanah perkiraan umumnya kalau penggalian kubur itu sekitar 23 meter kedalamannya artinya ini mungkin dari kedalaman 23 meter sehingga ketika eh sudah dikali maka diangkatlah oleh si penggalian kubur luopi ini dari Anu ya ya sebetar-betar ini teman-teman saya dapati ini dari bahan logam ya saya coba ambil ada air nih ada air nggak bismillah up Wow ini 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 bahan logam kayaknya dari dari cincin teman-teman cuman ya udah putus ya oke nanti saya bersihkan kami bersihkan dulu oke ayo lanjut ah di depan saya ini ada juga makam baru ya perbedaannya kan kalau udah lama makam yang sudah eh agak usianya agak lama maka gundukannya sudah gak tampak lagi karena tergerus dari mungkin hujan gitu dan ketika ada makam baru maka di sini banyak kami dapati pecahan-pecahan dari wadah dan keramik oke ini dengan teman-teman alhamdulillah ah ini nampak motif agak kecoklatan itu mungkin kalau dinastinya yang kayak seperti ini ini kan duduk sudah lumayan kasar ya artinya agak begitu halus cara pembuatannya mungkin di eh dari negara Vietnam Vietnam atau Thailand kita coba melebar teman-teman mencari yang eh makam yang masih baru ya coba dilihat itu nah ini teman-teman Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah miris sekali ya hancur ini banyak kami temukan pecahan dari keramik disini mungkin ada bagian-bagian dari porselin seperti piring ya kalau ini dari dinasti sung atau song lumayan halus ini pembuatannya agak ngilap ya kan nah ya kan mengkilau ya pecahan gerabah Oke barangkali ada temuan-temuan yang lebih berharga lagi artinya lebih istimewa kita coba eh melihat atau memutari pemakaman umum yang berada di desa tempuran ini temen-temen Ya Allah Alhamdulillah ini temen-temen hancur ini adalah keramik-keramik nggak jodoh lagi balungi koyoknya kita coba agak ke dalam ini kan berlubang bisa jadi ini adalah sebuah pancuran dan mungkin pancuran dari sebuah ini temen-temen oke nah ini ada warna putih dan yang ini agak eh ketelurasin ya warnanya ya dan ini pecahan wadah dari terakota tipis Oke ini temen-temen banyak disini berserahkan benda-benda yang sudah sudah pecah dari peradaban kuno hancur itu temen-temen ada makam baru lagi ya Coba kita lihat ya ada apa saja yang muncul dari makam baru ini ah ini ini bentar le dan ini temen-temen ini ada motifnya ya mungkin pecahan dari genteng mungkin tapi kok ada motifnya yang mungkin pecahan dari selubung tiang atau bagian dari ukel nah ini temen-temen coba dilihat Hai ini kayaknya bagian dari keramik Hai terbisulah ini udah coba shot Wow tebal sekali teman-teman oke terus ini pecahan-pecahannya banyak sekali kami temukan pecahan dari keramik dan ini nah Alhamdulillah ini agak agak unik ini seperti pancuran air lagi ya Mas Tony ya ya ini ke Alhamdulillah ini kayakkan dia lu lalu ini pancuran dari kendi oke hai 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 kalau melihat dari banyaknya yang baru teman-teman keramik yang berwarna agak putih keabuan ya ini dinastinya mungkin kebanyakan dari dinasti Song belum kami dapati dari dinasti Ming teman-teman yang keramik berwarna hijau hijau ada motif 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 bunga berwarna biru gitu nah ini temen-temen ini lebih tebal ini uh tebal banget kira-kira satu jari satu jari klinking ya tebal-tebalnya ini tuh tebal ini banyaknya penemuan-penemuan yang kami dapati di sini seperti pecahan dari wadah dan keramik ini sangat dimungkinkan sekali dulu di sini ada sebuah pertukaran barang atau sistem barter gitu dimana eh para pedagang dari luar membawa benda-benda yang berharga yang di barter oleh bahan rempah-rempah yang ada di Mojopahit Oke kita coba cari lagi teman-teman mungkin teman-teman kalau ikut penelusuran ya kalau di saat ini Wow banget seneng banget kita dapati eh benda-benda berharga leluhur kita mungkin dari selubung tiang mungkin kayaknya kotak ini asal Oke yuk kalau agak kebarat mungkin ada yang lebih banyak lagi temen-temen nah ini ada makam baru lagi nah ini pecahan dari wadahnya oke Wow ini kita dapati batu bata kuno yang sangat besar dengan lebar satu jengkal tangan saya ini dengan panjang satu setengah ukuran 20 30 kurang lebih seperti itu ya Hai cc ini apa ini apa ya kayak seperti setengah dari klereng gitu ya eh teman-teman penghutan pring di depan kami ini adalah temuan-temuan yang kami dapati di pemakaman umum di desa tempuran temen-temen oke yang sudah kami bisa pisah-pisahkan di sini adalah bahan dari terakota ada seperti ini teman-teman pecahan dari wadah pecahan dari eh fas bunga ada dari mangkok ada yang dari pecahan dari kendi ini tampak pancuran kendinya ya ada berapa tadi ini satu ini juga ada pancuran dari kendi terus ke pecahan dari genteng selubung tiang adalah juga ini ada bagian dari selubung tiang kalau ukel kayaknya masih belum belum kami temukan di sini nah dan ini eh ini teman-teman pecahan porselin keramik seledon ada dari mangkok semuanya kebanyakan putih keabuan ya seperti telur asin gitu warnanya dari mangkok piring ini mungkin piring ya Hai kemungkinan iya ada dari bahan keramik juga cuman nih bulat temen-temen tinggal separuh seperti mungkin kelereng atau apa ya juga dari bahan keramik dan satu kami dapati bahan logam entah yang ini berunggu atau baja atau meteorit saya kurang tahu yang jelas ini bahan dari logam ada semacam motif cuman tidak begitu jelas temen-temen perlu dibersihkan dulu ada dapat ya ini kayaknya cincin dan ini adalah yang putus oke saudara saudara saudaraku semua saat ini saya mencoba untuk menelusuri atau melihat dengan sudut pandang spiritual saya jadi yang saya lihat itu di tempat yang sebelah sini tuh kalian di sini tuh ya lumayan sih istilahnya itu pemukiman atau bisa disebut dengan padat pemukiman gitu tak terus yang di sebelah sana itu ya itu ada pelabuhan gitu Hai ada macam pelabuhan gitu dan sebelah sana kan ada sungai itu ya itu sebenarnya itu sungai itu besar gitu besar kalau sekarang kan udah kecil gitu terus banyak sekali saudagar saudagar gitu yang masuk ke sini tuh untuk apa istilahnya itu berdagang di sini gitu waktu kemarin kita itu melibut ya terus ada nama keraton tempuran itu ya ya masih ada hubungannya dengan tempat di sini tuh keraton tempuran gitu karena waktu itu desa tempuran ini tuh istilahnya ibaratnya itu ya sangat istimewa gitu bagi kerajaan Majapahit gitu dan waktu di waktu kita membuat di batu tulis gitu ya masih ke di situ kanan tabuan gitu ya kalau menurut saya sih tabuan sini sama pelabuhan yang dibatu tulis itu masih sejalur gitu karena jarak kalau saya hitung itu jaraknya dari sini ke sana itu cuma satu kilo ya mungkin itu saja penjelasan dari saya apabila ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe dan like channel bongkutan pring salam budaya nusantara tinggalkan persisian sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati